Halo teman-teman, perkenalkan saya Albot, saya seorang konsultan keuangan dan konsultan pajak. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tips memilih asuransi kesehatan yang terbaik. Mari kita bahas lengkap bagaimana asuransi kesehatan dari cara kerjanya dan jenisnya, sampai bagaimana cara memilih asuransi kesehatan yang terbaik sesuai dengan anggaran dan kebutuhan kita. Asuransi kesehatan itu adalah asuransi yang menanggung perawatan medis. Ketika kita berkunjung ke rumah sakit dan kita berkunjung ke dokter, manfaat asuransi sebenarnya terdiri dari dua, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Bedanya apa? Rawat inap artinya nasabah menggunakan kamar rumah sakit, artinya menginap di rumah sakit. Nah, biasanya ini digunakan untuk penyakit yang serius, sehingga harus melakukan operasi atau menghabiskan waktu di rumah sakit. Atau misalnya terjadi kecelakaan dan masuk ke dalam ICU atau ruang gawat darurat. Nah, yang kedua adalah rawat jalan, yaitu kunjungan ke dokter. Biasanya seperti ketika penyakit demam atau sakit-sakit yang ringan. Kita berkunjung ke dokter dan diberikan resep untuk obat. Selain dua manfaat utama tadi, ada juga namanya manfaat tambahan. Meliputi perawatan gigi, kacamata, kelahiran, dan kehamilan. Nah, manfaat tambahan ini sebenarnya seringkali disalahpahamkan menjadi asuransi yang terpisah. Padahal, jika kita membeli asuransi gigi, atau asuransi kacamata, atau asuransi melahirkan, artinya kita telah membeli asuransi kesehatan yang menanggung manfaat tambahan seperti gigi, kehamilan, kacamata. Nah, jadinya jarang sekali kita temukan produk asuransi yang menjual secara terpisah manfaat ini. Memang ada, tapi umumnya digabungkan menjadi produk yang sama dengan produk kesehatan. Nah, ketika kita membeli asuransi kesehatan, tidak semua polis asuransi kesehatan yang ditawarkan ke kita itu menanggung semua manfaat ini. Artinya, semakin lengkap, pertanggungannya pasti akan lebih mahal. Wajar kan teman-teman? Tapi, tidak semua hal yang lengkap itu, dan semua hal yang mahal itu, sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya, ketika kita membeli produk asuransi kesehatan, coba kita pelajari terlebih dahulu. Mana yang lebih penting? Nah, sekarang kita mulai bahas rawat inap. Rawat inap tentunya adalah prioritas utama dalam memilih asuransi kesehatan. Karena, biasanya yang memakan biaya besar adalah perawatan rawat inap. Contohnya, jika terjadi kecelakaan. Atau dalam keadaan darurat ketika harus masuk ICU jika membutuhkan operasi. Dokter spesialis dan berbagai macam perawatan yang bahkan memakan waktu beberapa hari di rumah sakit. Nah, maka dari itu kita harus memaksimalkan perlindungan untuk rawat inap kita. Yang kedua, baru kita memikirkan bagaimana untuk rawat jalannya. Kunjungan ke dokter spesialis atau ke dokter umum biasanya seharusnya tidak memakan biaya yang besar. Namun, jika memang kita harus menambahkan manfaat rawat jalan, bisa saja menjadi pertimbangan kedua setelah rawat inap. Manfaat lainnya, ketika perawatan gigi, kacamata, kehamilan, tentunya menjadi prioritas yang belakangan. Mengapa? Karena semakin lengkap perlindungan, semakin mahal biaya untuk premi asuransi tersebut. Jadi, kita pilih sesuai dengan anggaran dan kebutuhan kita. Dalam setiap polis asuransi, pasti ada namanya klausal pengecualian. Artinya, hal-hal atau kondisi yang tidak ditanggung oleh asuransi. Nah, dalam asuransi kesehatan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pre-existing condition. Artinya, kondisi yang saat ini kita sudah miliki ketika kita membeli asuransi kesehatan. Namanya asuransi, kita menanggung resiko yang belum terjadi. Jadi, ketika kita membeli asuransi kesehatan, namun sudah memiliki resiko yang ada dalam polis pertanggungannya, tentu tidak akan ditanggung oleh pihak asuransi. Makanya, seringkali kita diminta untuk melampirkan bukti medical check-up atau pernyataan bahwa saat ini kita dalam kondisi sehat. Contoh begini, ketika kita membeli polis asuransi kesehatan untuk manfaat melahirkan atau hamil, maka jangan membeli ketika kita sudah dalam kondisi hamil atau mengandung. Kalau kita membeli setelah posisi mengandung atau hamil, maka pertanggungan untuk kelahiran akan ditanggung untuk anak berikutnya, bukan untuk anak yang saat ini sedang dikandung. Sama halnya dengan penyakit kritis. Ketika nasabah membeli asuransi kesehatan, dan nasabah sudah mengidap penyakit kritis seperti kanker, diabetes, dan lain sebagainya, maka pertanggungannya juga tidak menanggung secara langsung kasus-kasus yang sudah kita miliki. Ada beberapa polis asuransi yang mengizinkan kondisi ini, tetapi dengan syarat khusus, yaitu penambahan masa tunggu kurang lebih dari 1 tahun. Artinya, kita belum tentu bisa melakukan klaim untuk kondisi tersebut jika belum waktu 1 tahun kita membayangkan premi tersebut. Selain pre-existing condition, berikut ini adalah beberapa pengecualian lainnya yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, misalnya perawatan medis tradisional atau akupuntur, mengunjungi dukun, holistik, dan lain sebagainya. Kemudian, perawatan terhadap penyakit kritis yang sangat khusus, misalnya pengobatan kanker, cuci darah. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan asuransi menyediakan produk khusus yang menanggung kondisi seperti ini. Pengecualian berikutnya seperti gangguan kesehatan, mental, neurosis, stres, depresi, dan psikologis, tidak termasuk dalam asuransi kesehatan. Kemudian, perawatan medis akibat penyakit seks menular seperti HIV, AIDS, juga tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kedera yang timbul dari kegiatan melukai diri sendiri atau percobaan bulu diri. Dan berbagai macam kegiatan yang melanggar hukum juga tidak ditanggung. Perawatan yang bertujuan untuk kepentingan kosmetik dan estetika seperti operasi plastik juga tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang terakhir, perawatan medis akibat cedera yang disebabkan oleh kegiatan ekstrim seperti menyelam, memanjat gunung, panjat tebing, arum jeram, dan olahraga ekstrim lainnya juga dikecualikan oleh asuransi kesehatan. Perlu dijatat bahwa poin pengecualian yang saya sebutkan tadi berlaku secara umum untuk polis asuransi kesehatan. Namun, tidak berarti semuanya memiliki ketentuan yang sama. Oleh karena itu, ketika kita membeli asuransi harus mempelajari terlebih dahulu. Pada dasarnya, memiliki asuransi mirip seperti kita memilih bank. Mana yang akan kita gunakan? Tentunya, kita akan percaya dengan brand yang populer dan yang sudah memiliki track record yang bagus. Ada dua jenis metode untuk klaim asuransi kesehatan. Yang pertama, cashless, dimana artinya kita diberikan kartu sebagai bukti keanggotaan kita untuk asuransi kesehatan. Ketika kita berobat ke rumah sakit atau mengunjungi dokter, kita tinggal menunjukkan kartu ini. Setelah berobat, semua tagihan akan dihubungkan kepada perusahaan asuransi dan kita tidak perlu mengelakukan penalangan uang sama sekali. Metode kedua adalah reimburse. Artinya, kita menalangi dulu semua biaya pengobatan kita lakukan di rumah sakit. Kemudian, invoice atau bukti-bukti pembayarannya kita sertakan dan kita berikan kepada pihak asuransi. Kemudian, dari pihak asuransi akan menggantikan biaya tersebut. Tentunya, kedua metode tersebut memiliki harga yang berbeda. Jika ingin praktis, produk dengan asuransi kesehatan cashless pastinya akan lebih mudah namun lebih mahal. Kenapa ada beberapa kasus di mana klaim asuransi kesehatan ditolak? Jangan lupa, pastikan bahwa polis kita selalu aktif dan jangan telak bayang. Dan jangan sampai ketika kita menyertakan invoice atau bukti dokumen itu tidak lengkap. Jangan lupa juga pastikan bahwa semua perobatan atau biaya perawatan kesehatan yang kita lakukan itu ditanggung sesuai dengan klausal-klausal yang ada di dalam polis. Sama seperti cara kerja kartu kredit. Asuransi juga ada batasnya atau yang kita sebut pelafon. Biasanya pilihan utama yang perlu kita perhatikan adalah biaya kamar rumah sakit. Misalnya jika kamar dibatasi 1 juta artinya lebih dari 1 juta kita tanggung sendiri. Kalau kita kepengen rumah sakit yang kelas 1 yang artinya 1 kamar itu cuman kita sendiri atau cuman 2 orang maksimal maka kita perlu tahu berapa batas maksimal yang kita perlu cover atau kita tanggung dari asuransi kesehatan kita. Selain biaya kamar jumlah malam perawatan ruang gawat darurat obat dan jumlah biaya operasi maksimal juga biasanya ditentukan. Nah jika memungkinkan sebaiknya kita pilih asuransi kesehatan yang menanggung biaya medis sesuai tagian rumah sakit sehingga kita tidak perlu mengestimasi berapa sebenarnya biaya yang kita butuhkan. Untuk perhitungan premi asuransi kesehatan ada beberapa faktor yang dipakai oleh perusahaan asuransi yang umumnya adalah pertama usia yang kedua jenis kelamin yang ketiga pertanggungan atau manfaat yang diberikan yang keempat riwayat kesehatan dari yang tertanggung artinya begini semakin besar resiko yang kemungkinan terjadi pada tertanggung semakin mahal pula jumlah premi asuransi kesehatan yang dibayarkan pada akhirnya semakin tua tentunya resiko kesehatan semakin besar itulah yang menyebabkan asuransi kesehatan untuk usia yang lebih lanjut lebih mahal daripada untuk usia yang lebih muda banyak yang bertanya pastinya kalau misalnya kita beli asuransi kesehatan uangnya hangus tidak ya? nah asuransi kesehatan itu bukan investasi artinya itu sebuah kos pengeluaran dengan pengeluaran kecil kita meminimalisir resiko yang besar tapi ada banyak asuransi kesehatan yang juga menawarkan no claim bonus artinya jika dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun kita tidak melakukan klaim asuransi kesehatan maka uang kita akan dikembalikan baik dari 20% 30% 40% hingga 100% dari premi asuransi yang kita bayarkan nah kalau begitu kenapa kita tidak beli polis asuransi yang mengembalikan premi kita oke begini pada umumnya polis yang memberikan no claim bonus atau return of premium mengembalikan premi kita biasanya lebih mahal daripada asuransi yang tidak ada pengembalian premi jadi kita simpulkan bahwa gimana cara memilih asuransi kesehatan yaitu sesuai dengan kebutuhan kita yang pertama pastikan manfaat atau pertanggungannya kita sesuai dengan kebutuhan kita yang kedua pengecualiannya apa saja jangan sampai mengecualikan sesuatu yang kita butuhkan yang ketiga perusahaan asuransi harus terpercaya dan memiliki track record yang bagus yang keempat cara claimnya sesuai kebutuhan kita kalau bisa cari yang cashless yang kelima limit atau plafonnya memang sesuai dengan premi yang kita bayarkan dan sesuai dengan kebutuhan kita yang keenam kita bisa pilih polis yang memberikan manfaat pengembalian premi untuk membeli asuransi kesehatan pastikan kamu membeli dari rekan-rekan resmi perusahaan asuransi bagi yang masih bingung untuk membeli asuransi kesehatan silakan kunjungi link di bawah ini dan cari asuransi terbaik sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kamu sekian video saya mengenai tips asuransi sampai jumpa di video-video lainnya selamat menikmati selamat menikmati